Anda menanggapi komentar saya, pendapat saya mengenai buzzer Karena saya melihat 10 tahun belakangan ini, bahkan dari 2012 Karena saya dulu penggemar kotak-kotak, mantan fanatisme kotak-kotak di 2012 Oke, saya melihat fenomena buzzer dari 2012 sampai sekarang Itu telah merusak tatanan demokrasi Dan negara kita diatur oleh buzzer Oke, ini pengakuan seorang mantan buzzer Dan dia masih memantau juga buzzer yang ada Namanya mantan tapi masih mantau Justru untuk menghentikan perbasaan, karena dia melihat hal yang sama IQ kita itu turun gara-gara buzzer dan talkshow Majaya yang di pojok ya? Eko ya? Oke, silahkan Eko Apakah pandangan Anda tentang peran badan eksekutif mahasiswa Dalam merawat demokrasi di tingkat lokal Dan apakah BEM di Lampung sebaiknya lebih fokasi dalam mengkritik kebijakan pemerintah lokal Atau lebih berfokus pada advokasi masyarakat Terima kasih Tugas dari BEM itu persis sebagai tugas orang devil's advocate Advocatus diabolik Advocat yang disewa untuk jadi iblis Karena semua orang mengklaim malaikat Pemerintah mengklaim malaikat DPR mengklaim malaikat Mesti ada advokatus diabolik Diabolik artinya iblis Advokatus artinya menyuarakan Artinya mesti ada counter argument Nah BEM itu dilatih untuk melakukan counter argument Membaca APBD misalnya Anda bisa bandingin BEM misalnya bikin riset Kok di satu kecamatan Stuntingnya tinggi Kok di satu kecamatan Jumlah kematian ibu mortality rate-nya itu Atau morbidity rate-nya itu tinggi sekali Karena Anda mesti curiga Ada apa kenapa dia tinggi Anda mulai bongkar Itu kabupaten yang membuat APBD partai mana Mungkin bupatinya Punya motor gede BMW Sehingga Uang untuk Untuk puskesmas Untuk membeli Paracetamol Berubah menjadi membeli Pertamaksi Bupati itu Maka terjadi trade-off Jadi Kekacauan kebinyakan Dimulai oleh perspektif Untuk Menyelenggarakan kemakmuran APBD itu bukan dokumen ekonomi APBD itu dokumen politik Disitu kita bisa lihat bahwa Oh bupatinya berpihak pada perempuan Atau berpihak pada keluarganya Ada satu kasus Saya kira di Sumatera ini APBD-nya Dipakai untuk membuat Jalan mulus Tapi begitu diperiksa Kok jalan mulusnya Cuma 7 km dan berhenti di sebuah rumah Ternyata si bupati ini Atau apa dia Bupati Dia lagi naksir Anak yang punya rumah itu Dia bikin jalan sampai disitu aja Dalam soal stunting Saya baca laporannya Ada pejabat Bupati Bilang bahwa Uang stunting itu Tiba di puskesmas Kok gak kita mau main Pake apa-apain tuh Untuk mencegah Gak kurang nutis Bener Uangnya tiba di puskesmas Tapi begitu diperiksa Uang itu dipakai untuk Membuat tembok baru Di puskesmas itu Bukan untuk ibu-ibu yang Nutrisinya Memang uangnya keluar Tapi bikin tembok Pagar supaya mewah Kelihatan dari luar Kan ngacok Jadi BEM bisa beroperasi Dari tingkat lokal Sampai tingkat nasional Mempersoalkan APBN-nya Pak Prabowo BEM dari Fakultas Ekonomi Lampung Bisa bertanya Pak Prabowo 8% pertumbuhan itu Akan menghasilkan apa Kan Pak Prabowo Janjikan begitu kan Untuk mengatasi Kesulitan ekonomi Yang disebabkan oleh Jokowi Maka ekonomi Akan ditumbuhkan 8% Apa Di belakang itu 8% artinya Ada sektor yang Akan dipecut Ada sektor yang Akan tertinggal Kan tidak mungkin UMKM tumbuh 8% Yang akan tumbuh 8% Pasti sektor-sektor Yang Extractive Industry Misalnya Sekarang Kalau sektor itu Yang dipecut Impactnya pada lingkungan Apa Setiap pertumbuhan 1% Ekonomi Growth Ditangkap 400 ribu Lapangan kerja 8% artinya 8 kali 4 3,2 Lapangan kerja Nah yang nganggur hari ini 62 juta orang Jadi secara rasional Jadi secara rasional Tapi mesti diminta Keterangannya Apalagi Kalau 8% itu Kita hitung Berapa Ecological footprint Berapa biaya ekologis Dari pertumbuhan 8% itu Ekonomi akan panas Menemukan 8% Itu sama dengan Saya beli bajai Lalu saya Saya pakai Ngebut di jalan tol Rontok mesinnya Overheating mesinnya Tetapi cuman itu Mungkin caranya Bagaimana kalau Tidak dapat utang Apa yang akan terjadi Ya pajak dinaikin Kita bayar pajak lagi 12% pajak pendapatan Pajak kiri kanan Kita diperas Oleh negara Dan ini adalah warisan Dari pemerintahan sebelumnya Ya tentu Pak Prabowo Akan bilang Ya itu penyebabnya Ya si Fufu Fafa Mulyono Tapi dia gak mungkin Ucapkan itu Dalam rangka Sopan santun politik Lain kalau di Eropa Sistem parlementer Langsung Disebut itu Pemerintahan sebelumnya Jadi BEM bisa Bicara disitu Di level yang paling mikro Sampai level Polisi nasional Oke Terima kasih Mbak Fitri Selamat siang Bung Roky Bung Roky Saya mau sedikit Nanggepin Bukan nanya Saya melihat Terlepas ini Kita Pemilu udah lewat lah ya Saya mau Menang apa Anda menanggapi Komentar saya Pendapat saya Mengenai Bazar Karena saya melihat 10 tahun Belakangan ini Bahkan dari 2012 Karena saya dulu Penggemar kotak-kotak Mantan fanatisme Kotak-kotak Di 2012 Oke Saya melihat Fenomena Bazar Dari 2012 2012 sampai sekarang Itu telah merusak Tatanan demokrasi Dan negara kita Diatur oleh Bazar Menurut Bung Roky bagaimana Itu saja Terima kasih Oke ini pengakuan Seorang mantan Bazar Agus Dan dia masih Memantau juga Bazar Namanya Mantan Tapi masih Mantau Justru untuk Menghentikan Perbasaran Karena dia Melihat hal yang sama Bahwa IQ kita itu Turun Gara-gara Bazar Dan talk show Talk show itu Yang sering saya Saya ikuti Itu mendangkalkan Akal Karena hanya Mau cari sensasi Apakah itu Sensasi terjadi Tinju di atas Panggung Talk show itu Kita tidak lihat Perdebatan Yang ada Konsepnya Bazar itu Ada rombongan Yang mengepung Lalu membuli Dan itu yang diperlukan Pak Jokowi Sampai hari ini Masih ada Basar itu Basar terakhir Adalah Humas Humas Pemerintah Dari kementerian Sampai kecamatan Yang diperintahkan Oleh Jokowi Untuk mengeluarkan Semua sisa Uang Humas Untuk memuji-muji dia Dan itu Yang dilaporkan Oleh Bocor Alus Dalam tempoh Minggu ini Itu cuma jadi Basar Supaya tetap Dianggap bahwa Jokowi berhasil Membangun Indonesia Tapi Basar itu Cuma Berhenti di situ Begitu didapat Kapur Basarnya Jadi dia mendangkalkan Basar menghindari Perdebatan Mengandalkan Lembaga Survei Kondisinya begitu Jadi betul tadi Kita ingin Politik itu Dihidupkan oleh Pertengkaran Pikiran Bukan Perbasaran Bukan Lembaga Survei Karena itu Saya ajukan Dalil baru Bahwa Seorang calon Pemimpin Dia pertama-tama Harus Lolos Tapisan Etikabilitas Etikabilitas Pernah gak Dia berbohong Pernah gak Dia mengkhianati Mama Itu ukuran pertama Kalau dia lolos Etikabilitas Dia lolos Filter kedua Yaitu Intelektualitas Kapan kita filter dia Taruh pemimpinnya Di kampus Dharma Jaya sini Puji pikirannya Gagasanya Tapi gak ada Pemimpin yang berani Berdebat dengan kampus Kan Kan Mengandalkan Plop Jadi kalau dia Tidak lulus etikabilitas Dan tidak lulus Intelektualitas Maka dia akan Sogok lembaga Survei Supaya dilulus ELEKTABILITAS Itu konyol ELEKTABILITAS Baru boleh Dihitung Kalau dia udah Lulus etika Dan dia lulus Intelekt Begitu cara kita Napis pemimpin Sekarang semua pemimpin Langsung tiba-tiba ELEKTABILITAS Yang sekian Oh iya Kan ada beli Ada seorang Anggota DPR Bilang Boom Saya sekarang Wakil rakyat Oh bagus Karena elektabilitas saya Tinggi Saya tanya Anda keluar berapa Ya antara 13 sampai 15 miliar Oh jadi Anda sekarang Wakil rakyat Dengan Mengeluarkan uang 15 miliar rupiah Ya Anda bukan Wakil rakyat Anda mewakili amplopmu sendiri Dia wakil dari amplopnya sendiri Tapi dia bangga Dia tidak mewakili rakyat Dia mewakili Amplopnya sendiri Dia bagi amplop Jadi bagian ini Yang saya ingin terangkan Buat kita Mengalami dua krisis sekaligus Krisis Etikabilitas Dan krisis Intelektualitas Etikabilitas Diuji Di dalam forum Forum Kiai Uji Anda pernah nipu gak Itu Intelektualitas Diuji Di forum kampus Tapi banyak pemimpin Tidak mau Pakai Panggung akademis Karena dia takut Ketahuan dungunya Dia pakai Panggung dangdut Bagi Mungkin Menguji pikiran Di panggung dangdut Jadi infrastruktur politik Betul-betul Kacau Jadi kita mau perbaiki Itu Karena itu Saya beredar Di semua kampus Berupaya untuk Yang memberi semangat Bahwa kampus Harus kembali Di dalam wilayah politik Karena dia Hanya di kampus Kita bisa Tapis kualitas Intelekt Seseorang Terima kasih Terima kasih